DPR sudah menggelar rapat paripurna pada Kamis siang dan kemudian juga sudah diputuskan Wakil Ketua DPR yang baru, Ludwig, yang kini sudah resmi begitu ya ditetapkan dari anggota Komisi 1 DPR. Kita pantau bagaimana situasi di gedung DPR pasca penetapan Wakil Ketua DPR yang menggantikan Aziz Samsudin yang terjerat kasus korupsi ada Priscila Dawhan di sana selamat sore Cila. Cila sorotan penting yang juga disampaikan dalam hasil paripurna adalah pesan-pesan dari Ketua DPR soal tugas baru yang akan diemban oleh Ludwig menggantikan Aziz Samsudin termasuk juga bagaimana kerja cepat untuk RUU begitu ya dalam waktu dekat. Iya selamat sore Ferdi benar sekali banyak PR yang menanti Wakil Ketua DPR baru Ludwig Paulus yang merupakan Seksien Golkar. Tadi setelah paripurna yang melantik Ludwig ini, yang menarik Ferdi Ludwig ini langsung menjelaskan dan juga mengaparkan gitu program-program apa saja yang akan langsung ia kerjakan sesuai dengan titipan dan juga arahan dari Ketua DPR RI. Sekaligus juga arahan dari Ketua Umum Partainya yakni Erlangga Hartato. Ia menyatakan kalau memang saat ini ia menjabat sebagai Wakil Ketua DPR bidang politik hukum dan keamanan dimana itu membidangi sejumlah komisi diantaranya komisi satu, dua, tiga, balek dan juga BKSAP atau Badan Kerjasama Antar Parlemen. Tadi yang menarik Ferdi ini Ludwig menjelaskan satu persatu tugas dan wewenangnya sebagai Wakil Ketua DPR yang baru dimana ia juga langsung menyatakan begitu menunggu suruh pres terkait dengan pergantian pengalima TNI dimana itu juga menjadi tanggung jawabnya sebagai anggota komisi satu Ferdi. Dan ia pun juga menyatakan kalau pihaknya ini menunggu presiden begitu menyerahkan suruh pres agar pengalima TNI ini dapat segera digantikan begitu dapat segera ditetapkan pengalima TNI yang baru. Kemudian ia juga menyatakan mengenai tanggal pemilihan umum tahun 2024 dimana saat ini KPU dan pemerintah masih belum sepakat mengenai tanggal dan juga masih adanya keberatan dari pemerintah mengenai anggaran pemilu yang dirasa terlalu besar begitu. Itu juga turut dinyatakan oleh Ludwig. Kemudian Komisi Tiga ia juga menyatakan akan juga memantau beberapa RUU yang belum selesai misalnya RUU punya hadapan begitu ia juga menyatakan hal itu di hadapan media. Kemudian juga bagaimana saat ini DPR juga masih fokus untuk mengerjakan sejumlah RUU yang masih ada dalam daftar progres prioritas tahun 2021 dimana sebentar lagi akan berakhir tahun 2021 Ferdi. Artinya juga ada sejumlah RUU yang menjadi prioritasnya meskipun ia tidak menyebut secara pasti RUU apa saja namun ia juga ikut menyatakan mendukung perencana pemerintah dalam mendorong vaksinasi itu juga dimansion beberapa kali oleh Ludwig. Namun intinya memang ia akan mengerjakan program-program ini dalam waktu cepat sesuai dengan arahan dari Ketua DPR RI kemudian juga titipan dari Ketua Umum Erlangga Hartato yang menyatakan kalau ia bekerja sebagai wakil rakyat yang harus mengutamakan rakyat dan juga harus membawa nama baik tentunya bagi Golkar yang memang saat ini sedang dipantau karena ada salah satu kadernya yang terjerat kasus korupsi dan memang tadi juga Ludwig juga ikut berkomentar begitu mengenai beberapa isu yang krusial seperti tadi juga dalam rakyat pari Purna Ferdi ini ada tiga RUU yang diperpanjang salah satunya adalah RUU Perlindungan Data Pribadi ikut juga tadi dinyatakan oleh Ludwig kalau memang saat ini RUU tersebut masih dibahas di Komisi 1 karena belum ada kesepakatan antar Komisi 1 dengan pemerintah dalam hal ini itu juga akan menjadi perhatian loksuit dan akan menjadi prioritas yang nanti akan juga digenjot dalam masa sidang berikutnya karena memang setelah ditunda ini masih ada satu kali masa sidang lagi Ferdi untuk kemudian menetapkan RUU PDP ini kita pantau bersama seperti apa kinerja dari wakil ketua DPR baru yang membidangi politik hukum dan keamanan ini Ferdi diharapkan memang sesuai dengan apa yang dinyatakan tadi kalau ia akan bekerja secara cepat khususnya membidangi beberapa komisi-komisi yang cukup kusial begitu di DPR Ferdi baik terima kasih korespondensi NN Indonesia Priskyla Dauhan dari Gedung DPR RI Jakarta